Setelah prosesor, kita mau menggunakan speaker Alpine juga, ini dia nih Channel 2 Twitter kanan, kita cutting di speaker ini 4000Hz, ini slope-nya minus 18db, ini di bawahnya Bass-nya ya, merasa banget Saya gedein dikit Asik ya, simbolnya tuh Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio Kembali lagi dengan tim imaging Mau melanjutkan proses pengerjaan mobil Innova Nah, produk-produk yang mau dipakai kebetulan sebagian adalah produk yang belum pernah kita pasang Dan kemarin sudah kita unboxing yaitu subwoofer dan juga prosesor Alpine Selain subwoofer dan prosesor yang mau dipakai apa aja Nih, kita mau kepoin Kalau kemarin kita sudah unboxing subwoofer Yaitu subwoofer yang sangat menarik buat saya Karena bodinya kecil, slim Ya, 10 in Kubikasinya nggak butuh gede Nah, ini kardusnya nih Ini adalah merek Hertz Serinya adalah Mile Pro MPS 250 1000W PIX Kalau murninya itu 500W Nah, untuk yang penasaran yang kemarin belum nonton Lihat aja Unboxing subwoofer ini nih Ada di video sebelahnya ya Oke, lanjut yang mau dipasang lagi adalah Menggunakan Power Monoblock Soundstream Dengan speknya adalah 5000.1D Nah, kita nggak usah ngebahas watt lah Karena intinya Subwoofer itu butuh watt yang lebih besar speknya Jangan sampai kekurangan Karena nanti tenaganya kurang prima Kalau ada yang nanya Wah, wattnya kegedean Nah, tinggal bagaimana mau main impedansinya Karena ini adalah 4 ohm single Artinya disiapkan power 5000.1 Tetapi dia akan bekerja Sampai 3000 watt apabila main 1 ohm Ya, saya nggak usah bahas lagi Dan sekarang selanjutnya adalah Prosesor Kita bilang Alpin ini rajanya prosesor ya Bahkan ada sloganya Alpin gue banget katanya Jadi kalau orang yang sudah fanatik Alpin Biasanya nggak mau beralih ke merk lain Nggak tahu kenapa Itu soal kepercayaan Atau yang kedua Merasa pernah menggunakan produk tersebut Sehingga di telinga tidak mau beralih ke merk yang lain Itu untuk prosesor dan head unit Nah, biasanya Untuk speakernya suka Banyak pilihannya Itu bebas saja Nah, lanjut Setelah prosesor Ya, kita mau menggunakan speaker Alpin juga Ini dia nih Ini adalah Woy, agak berat Ini adalah Alpin Serinya DP653 DP653 Bukan tanda jadi DP, bukan ya DP653 Nah, ini adalah speaker 3W Yang memiliki model konus serat karbon Dengan warna hitam Kombinasi biru itu Wow, kincelong banget ya Mewah banget Nah, untuk magnetnya juga cukup besar Serta menggunakan rangka diecast Nah, untuk tweeternya Sama, memiliki desain yang Wah, lebih Ciamik lagi Lebih imaging lagi Dilengkapi dengan model RAM Atau penutup honeycomb Nah, ini adalah speaker yang kita mau Gunakan 3W Nah, ini barang-barangnya Sekarang Saya mau bahas Beberapa pengkabelan yang dipakai Nanti saya ajak ke depan sebentar Yuk, kita ke depan dulu Ini dia Untuk bagian door trim Ini mobil ini datang sudah dipasang per dam Serta sudah menggunakan treatment akustik Jadi, kita sedang memasang ring aluminium Ini yang lagi di baut-baut Untuk menempatkan speaker Alpin yang 3W tersebut Nah, untuk mid-bass ada di bawah Lalu, untuk tweeter nanti Dan mid-rank ada di atas dashboard Sedang digarap di sebelah sana Dan sekarang saya mau kepoin ke dalam lagi nih Sedikit nih Untuk pengkabelannya Di bagian input kita menggunakan pure signal Terus kabel speaker yang warna oranye Kabel speaker yang kita pakai Untuk 3W-nya menggunakan Merah clock Nah, untuk prosesornya ini dia nih Ini prosesor yang akan kita gunakan Alpin Serinya X800 Dimana prosesor ini sangat bagus Karena ada tipe yang terdahulu X0850 Ini yang lebih baru lagi Memiliki 8 channel output power ampli Total DSP-nya adalah 12 channel Banyak ya Ini DSP murni Dan ini line out Ada 8 Serta memiliki input 8 channel juga Wow, ini udah Alpin itu udah gak diragukan lagi Walaupun speknya tidak terlalu besar Tetapi mampu mengangkat speaker yang sampai Minimum 60W sampai 100W Nah, kita mau kasih tau lagi nih Ini di bawah bangku Sudah ditempelkan power monoblock Kita menggunakan merek Soundstream Jadi semua branded Soundstream serinya adalah 5000.1 Untuk mendrive subwoofer yang hertz tadi 10 in Nah, beberapa pengerjaan masih berlangsung Jadi kita mau kasih lihat prosesnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bok yang sedang dibuat Yang tadi nempel di dinding Bagian belakangnya itu dibikin Ruang ya Ruang bok Jadi tujuannya agar kubikasinya Bisa di atas 0,5 kubik fit Nah, untuk papan yang digunakan Kita ada beberapa bahan yang warna biru Dimana ini adalah papan yang lebih Mahal ya Lebih mahal Jadi kalau barang yang kita pasang sudah berkelas Dan orangnya mau keluar biaya bok lebih Kita biasanya menggunakan papan yang memang Lebih awet, nggak gampang lapuk Karena ini adanya di ruang bagian bodi belakang Lebih cenderung dengan hawa lembab Jadi kita gunakan papan yang memang tahan air Nah, selanjutnya nanti Kita lihat waktu proses amplas segala macam Di bagian pilar triwnya Setelah itu menuju ke proses pemasangan dan tuning Baru kita kasih tes denger suaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, hari ini adalah saatnya saya mau melanjutkan Ngebahas mobil Innova Jadi setelah 3 hari Mobil yang dari kemarin dikerjakan Dan tadi sudah dikasih lihat beberapa pengerjaan Dan kemarin dikasih tahu posisi subwoofernya ada di mana Sekarang sudah finish Sudah disetting Dan sekarang saya mau perdengarkan ke kalian semua Nih, mobilnya ada di samping saya tuh Tengok dulu Tengok dulu Saya mau kasih denger ke kalian semua Terus mid-range-nya 3 in Terus mid-range-nya 3 in Dua-duanya memiliki pelindung yang cukup aman ya Di mana ini twitternya model honeycomb Dan untuk mid-range-nya sama Tetapi di bagian mid-range-nya labelnya nyatu dengan rangka Kalau yang twitter langsung dengan tutupnya Nah, posisi kita bikin pilar di mobil ini Karena mobilnya cukup lega Jadi kita bikin sedikit on axis ya Terhadap jarak speaker ke posisi saya duduk Nah, sebelah kiri juga ke posisi sebelah kiri Nah, ini ada perhitungannya nih Pernah kita bahas Dalam membangun sistem 3-way itu Kita selalu mengupayakan sedalam mungkin posisi twitternya Makanya ini dibikin satu buah potongan ya Dicoak ke dalam Agar lebih masuk Sehingga hasilnya tidak terlalu blind spot Kalau ini malah Nol blind spot ya Jadi tidak mempengaruhi Pandangan ke depan pada saat mengemudi Nah, selain keamanan Karena di dalam estetika penjurian Bukan estetika malah Dalam regulasi penjurian Itu ada nilainya Kalau melebihi dari garis hitam ke tengah Sampai 4 cm Itu biasanya Ada potongan poin sampai 2 Bahkan sampai 3 Nah, itu juga penting diperhatikan Tapi kalau mau buat harian Yang lebih berpengaruh adalah blind spot Jadi mengganggu pandangan ke depan Nah, kita bikin kalau Innova yang lama Seperti ini Nanti untuk Innova Zenik itu beda lagi Dia tidak ada segitiganya Nah, ini nih Innova lama Venturer seperti ini Ini kita bikin masih posisinya Ngegantung Jadi, sudut kaca segitiga Tidak dimatikan total Jadi, kalau kita lihat ke sana Kaca kecilnya masih terlihat Dan sebelah kiri lebih jelas Ya, jadi benar-benar Lebih ideal Dengan cara seperti ini Nah, untuk mid-busnya Tetap di door trim pintu Hanya menggunakan ring aluminium Nah, untuk prosesornya Alpin Nanti kita mau Bedah tampilan dalamnya Diperlihatkan juga Dan Subwoofernya adalah merek Hertz Yang sudah saya perjelas Langsung aja nih Hasil setting dari secara keseluruhan itu Ada potongan-potongan seperti Twitter Ya, ini cutting di 4000 Lalu mid-range Lalu mid-bus Lalu subwoofer Nah, dari semua potongan itu Bermaksud atau bertujuan Untuk mendapatkan Kesan suara panggung yang kokoh Dimana dashboard kita ini adalah Dianggap sebagai panggungnya Jadi, kita harus mendengarkan Nanti semua instrumen Termasuk penyanyi Ada di Atas panggung ya Bukan di dekat kaki Jadi, ada di atas Termasuk subwoofer yang ada di belakang Kita Harus mendapatkan suara Seperti di depan kita Ini adalah cuttingan Crossovernya Seperti ini nih Secara total dengan Prosesor yang tipe Terdahulu Hampir sama Hanya perbedaan sedikit saja Perbedaannya yaitu Di halaman Home Waktu masuk menu Safe setting Satu sampai enam Ini tampilannya lebih banyak Jadi, meliputi Ada source ya Ada source ke High input Bluetooth Atau AUK Nah, saat ini kita menggunakan High input Dengan head unit Bawaan mobil Kalau Head unitnya diganti Suaranya lebih Mantap lagi Kembali lagi Ke cuttingan frekuensi Channel 1 Twitter kiri Channel 2 Twitter kanan Kita cutting Di speaker ini 4000Hz Ini Slopnya Minus 18dB Ini di bawahnya Dan untuk Mid-range kiri Channel 3 Mid-range kanan Channel 4 Cuttingannya Band pass Yaitu 450Hz Lopasnya 2000 Slopnya Minus 12dB Nah, untuk channel 5 Itu Mid-bus kiri Channel 6 Mid-bus kanan Ini Cuttingannya Band pass Yaitu 42Hz Lopasnya 450 Slopnya Sama Minus 18dB Nah, untuk Speaker belakang Channel 7 Kiri Channel 8 Kanan Cuttingannya Hack pass Yaitu 200Hz Nah, Slopnya Sama dengan Twitter 18dB Minus Dan subwoofer Ini Sudah D-link 9 Dan 10 Masuk Ke Power Monoblock Soundstream Nah, ini Cuttingannya Sedikit lebih Tinggi Saya Cutting 105Hz Slopnya Minus 36dB Untuk Equalizer Setiap channel Berbeda Hasilnya Channel 1 Twitter kiri Channel 2 Twitter kanan Jadi tampilan Equalizer Beda Channel 3 Seperti ini Lalu Channel 4 Seperti ini Nah, ini kita selalu Cutting berbeda-beda Kenapa? Karena Masing-masing speaker Kita EQ sendiri Tentunya hasilnya Beda Karena Jarak kiri Lebih dekat Dan lebih On Terhadap Telinga saya Atau Mikrofon Sedangkan Speaker kiri Lebih off Aksis Terhadap Mikrofon Atau Pendengaran saya Juga Nah, ini aja Yang bisa saya jelaskan Jadi bertujuan adalah Untuk Meng-cutting Frekvensi Yang tidak diinginkan Itu gunanya Crossover Tadi ada Twitter 4000 Lalu Mid-range bandpass Mid-bass bandpass Subwoofer Lopass Itu untuk Meng-cross Membuang Frekvensi yang Kita tidak perlukan Nah, selanjutnya Ada Time correction Time correction-nya Sudah kita Atur semua Alatnya Tadi sudah saya turunin ya Ini mikrofon Masih ada Secara total Hasilnya sudah Dapat Panggungnya baik Tinggi Panggungnya terasa Tinggi Lalu Lebar panggungnya juga Terasa Penuh Langsung aja nih Yang kita cari Apakah sudah Semegah Yang kita harapkan Kita mau tes dulu Menggunakan Position Dibagi Lima ya Far Center Mid Oke Center Center Far Mid Diulang lagi Far Center Mid Center lagi Center Far Mid Nah Jadi di track Lima ini Ini pakemannya adalah CD Ken ya CD Ken ini Asli bikinan Orang Indonesia Atau anak bangsa Yang diakui di Asia CD-nya dipakai Untuk Kejuaraan Di Malaysia Philippine Singapura Thailand Korea Cukup bangga ya Tentunya ya Nah di dalam CD tersebut Gak dipake semua Waktu saya jelaskan Karena ada 30 Track lebih Tapi poin-poin Yang kita Masukkan disini Adalah yang paling mudah Yaitu tadi Far Itu paling kiri Center Tengah panggung Mid yang pertama Di depan Penumpang Lalu diulang Center Far Mid yang kedua Di depan saya Nih animasinya Lihat dulu Urutannya Far Center Mid Center Far Mid Far Center Mid Center Far Mid Panggungnya sudah terasa di atas semua ya Suara Vokalnya sudah Letaknya sudah baik Jadi sekarang saya mau kasih denger langsung Tonal Track 22 Dua Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita mau coba geber track 26. Yang lebih asik lagi. Asik ya simbolnya tuh. Nah ini lagunya lagu ngebeat, tetapi nggak yang bising-bising banget. Kita bisa mendengarkan instrumen yang berbunyi kayak di atas panggungnya. Asik. Coba aku gedein lagi. Kita cepetin. Sampai getar-getar ya. Berr, 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 berr. Oke, cukup. Ini sekedar geber ringan. Tapi sampai bergetar. Nah ini adalah hasil dari speaker Alpin. Harganya itu Rp 15 jutaan ya. Saya nggak apal banget nih. Prosesornya Rp 23 juta. Mononya sound stream Rp 3,8 atau Rp 39. Subwoofer Rp 6,6 juta. Nah, plus biaya kabel, onggos pasang, tuning. Saya lupa ya kemarin ya. Rp 50-an lah kalau nggak salah. Tapi jelasnya di sini nih. Karena semua yang ngurus admin. Saya tahunya merekomendasikan lalu tuning. Anak-anak yang kerja. Semuanya tim lah pokoknya. Tim imaging. Nah, kalau kalian butuh audio atau mau konsultasi bisa tanyakan ke WA kita. Nih nomornya ada di bawah sini. Jadi, semua audio itu butuh konsep. Butuh perhitungan mateng. Agar paling tidak hasilnya sesuai. Terutama menghindari kesalahan beli produk. Misalkan gini. Musiknya suka yang halus banget. Ternyata speaker-nya beli yang buat SPL. Beleduk, 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 beleduk. Wah, nggak akan ketemu. Nah, itu aja. Jadi, tanyakan dulu dan pastikan settingnya juga bisa. Nah, semoga bermanfaat. Tanpa berbahasa-bahasi lagi. Terima kasih yang sudah support selalu. Nah, jangan lupa dukung terus dengan cara komen, like, subscribe. Dan juga tekan tombol loncengnya. Agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.